Bab 1207 Dunia Bawah Tanah Sesudah melewati lorong yang panjang, sempit dan dalam, dia memasuki ruang bawah tanah gereja Santo Petrus. Sesudah langkah terakhir, mata Raiden mendadak terbuka. Ada dunia lain di bawah tanah gereja. Melihat sekitar, terdapat berbagai semacam bangunan kuno, seperti kota kecil. Yang makin menakjubkan lagi, sebenarnya ada banyak orang di sini, berjalan dalam arus yang tiada henti. Raiden curna bisa mendecahkan lidahnya, kaget ketika melihatnya. Dalam hati berkata, banyak sekali orang di sini, sedang sibuk apa. Atas tanah dan bawah tanah bagaikan dua dunia. Segera, Raiden berjalan sambil penasaran memandangi kerumunan orang yang tak ada habisnya di kedua sisi jalan. Orang timur, tolong berhenti. Mendadak, sebuah tombak berdiri di depan Raiden, menghalangi jalannya. Ini bukan tempatmu. Pembicaranya merupakan seorang pria parubaya, memakai pakaian ksatria, armor logam abu-abu, sedikit berdebu, duduk di tangga di dekatnya walaupun pria tersebut terlihat sedikit lelah, tangan yang memegang tombak tersebut kokoh dan kuat. Aku mau melihat cangkir sakral. Raiden tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberi tahu pihak lain tentang tujuan perjalanannya. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu pergi ksatria berkata, tombak di tangan menempel ke tubuh depan Raiden. Namun saat ini, adegan menakjubkan terjadi. Tombak panjangnya menembus tubuh Raiden. Seakan tombak tersebut hanya ilusi dan tidak ada sama sekali. Um, Raiden kaget ketika melihatnya. Baru kemudian dia mendadak menyadari bahwa bukan cuma tombaknya, tetapi juga ksatria di hadapannya tidak ada. Melihat sekitar, Raiden cuma bisa terkejut. Tepatnya, semua sosok yang terlihat di seluruh ruang bawah tanah merupakan hantu yang tinggal di Fatikan, menunggu penyucian. Kelihatannya ada cangkir sakral yang tidak bisa kamu lindungi seumur hidupmu. Raiden menanyakan dengan penasaran. Lagi pula, sebagian besar dari mereka yang tinggal di sini, menunggu penyucian, punya oksesi yang kuat atau misi yang tidak terpenuhi selama hidup mereka. Sebagai seorang ksatria, orang ini melindungi cangkir sakral. Itulah sebabnya Raiden berspekulasi, mungkin oksesi orang itu, bahkan kematiannya, berhubungan dengan cangkir sakral. Apa gara-gara kegagalan melindungi cangkir sakral, atau kegagalan menemukan cangkir sakral? Bukan. Seakan Raiden terkena pukulan keras, ksatria tersebut mendadak jadi penuh semangat. Aku telah berusaha sekuat tenaga. Orang tersebut terlalu kuat. Aku tak mampu hentikan mereka. Sialan kalau keyakinanku lebih kuat, mungkin aku bisa menerobos pengepungan. Cangkir sakral yang harusnya punya fatikan, diambil oleh mereka. Ksatria tersebut menggumamkan sesuatu, jelas terobsesi dengan hal itu. Siapa yang mengambil cangkir sakral? Raiden menanyakan dengan penasaran. Kerabat salib terbalik. Mereka membawa pergi cangkir sakral. Ksatria tersebut mengomel dengan kebencian yang mendalam. Kerabat salib terbalik. Raiden diam-diam mencatat nama organisasi itu. Kemudian dia melirik ke arah ksatria tersebut lagi dan mengatakan dengan menghibur, Jangan cemas, jangan salahkan dirimu, aku sudah membantumu memperoleh cangkir sakral kembali. Apa betul? Ksatria tersebut berhenti, mendadak matanya melebar dan dia menatap Raiden. Tak lama kemudian, Raiden perlahan mengeluarkan pisaunya. Di bawah tatapan bingung sang ksatria, energi cangkir sakral di pisau dilepaskan. Selang waktu singkat, semua jiwa yang berkeliaran, menunggu penyucian, berhenti dan memandang Raiden dengan tidak percaya. Tepatnya, melihat pisau di tangan Raiden dan tertarik dengan energi suci cangkir sakral. Para hantu, seperti melihat penyelamat, akhirnya menemukan petunjuk takdir dan perlahan berkumpul menuju tempat di mana cahaya suci tersebut berada. Seketika, hantu penasaran yang tak terhitung berkumpul di sekeliling Raiden, kelihatannya menunggu arahannya. Melihat sekelompok hantu penasaran ini, tatapannya seperti menunggu. Raiden bisa saja dengan mudah melewatinya, tapi dia juga mau mencoba efek energi cangkir sakral kepada pisau. Maka dia memakai kembali energi cangkir sakral kepada pisau itu. Aku di sini untuk menolong kalian. Selang waktu singkat, kesaktian cangkir sakral bagaikan cahaya magis yang menyinari semua penjuru area. Semua penjuru area tersebut segera tertutup. Setiap jiwa, sesudah disucikan dengan energi cangkir sakral, mendadak ada hernbusan nyaman, segala benci dan oksesi menghilang, terbawa angin. Energi cangkir sakral terus meluap, ada hembusan nyaman dan kesejukan tiada habisnya. Di sekeliling Raiden, para hantu penasaran berkumpul satu demi satu, lalu berpencar dan menghilang satu demi satu. Dalam waktu singkat, gereja bawah tanah yang semula penuh dengan orang kini jadi sungguh sepi, bahkan tidak ada satupun hantu. Pada akhirnya, cuma sang ksatria yang tersisa, memandang Raiden dengan heran dan terkejut. Terima kasih orang timur. Ksatria tersebut mengatakan dengan tulus, Walaupun cangkir sakral di tanganmu bukan cangkir sakral yang hilang, tindakanmu barusan sudah menebus begitu banyak jiwa yang tidak bersalah. Menurutku, ini seperti reinkarnasi Tuhan. Cangkir sakral, di tangan orang sepertimu, bisa menolong makin banyak orang yang tersesat di dunia dan mengeluarkan energi terbesarnya. Mendengarkan pujian sang ksatria, Raiden tidak setuju dan mengatakan dengan tenang, ini mudah. Melihat satu-satunya ksatria yang tersisa di hadapannya, Raiden terus berusaha dan menanyakan, Bukannya energi barusan cukup untuk menebusmu? Bagaimana jika aku memakai energi cangkir sakral lagi untuk menolongmu sekali lagi? Raiden suka menyelesaikan sesuatu dari awal sampai akhir. Haha, ksatria tersebut memperlihatkan senyum, sudah cukup. Sebenarnya, walau tanpa energi cangkir sakral, aku bisa berjalan sendiri, tapi masih ada satu permintaan. Orang timur, sebelum aku mengucapkan selamat tinggal, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Mendengarkan hal itu, Raiden terkejut, memikirkan dalam hati bahwa hantu ksatria ini ada banyak hal yang terjadi, Oksesinya cukup dalam. Apa berhubungan dengan cangkir sakral? Tanya Raiden penasaran. Haha, ksatria tersebut memperlihatkan senyum pahit, betul. Kegagalan menemukan cangkir sakral yang hilang selalu jadi penyesalan seumur hidupku. Sekarang kamu sudah menguasai energi satu cangkir sakral, Bisakah kamu pergi dan membawa kembali cangkir sakral lain dari kerabat salib terbalik untukku? Sesudah Raiden mendengar hal itu, dia terdiam dan memikirkan sejenak. Dia tidak punya waktu luang untuk bekerja pada orang mati, apalagi seorang ksatria barat. Tapi kalau pisau tersebut menyerap energi dua cangkir sakral atau lebih, apa dirinya juga bakal jadi makin kuat? Hal ini yang membuat Raiden tertarik. Bab 1208 Ksatria Maut Perjalanan kali ini, dia datang ke gereja untuk mencari cangkir sakral kedua juga untuk mengkonfirmasi hal ini. Melihat keraguan Raiden, kelihatannya bisa membaca pikirannya. Pada waktu ini, ksatria tersebut lanjut berkata, darah Tuhan mengalir ke cangkir sakral, yang terbagi jadi 12 energi berbeda. Kalau seseorang bisa mengumpulkan 12 cangkir sakral, mereka akan punya energi kejadian yang lengkap. Seluruh negara barat, selama ribuan tahun, sudah berulang kali berebut cangkir sakral. Namun sejauh ini, belum ada yang mampu mengumpulkan ke-12 cangkir sakral itu. Orang Timur, kamu sudah menguasai satu cangkir sakral sekarang, apa kamu tidak tertarik dengan energi cangkir sakral lain? Walaupun kamu menanyakan pertanyaan ini, jawabannya sudah jelas. Jika tidak, Raiden tidak akan ada di sini. Kerabat salib terbalik. Raiden mengangguk, baiklah, aku janji, aku akan membawa kembali cangkir sakral itu. Terima kasih. Ksatria tersebut mengakui kekuatan dan karakter Raiden. Daripada jatuh ke tangan kerabat salib terbalik, lebih baik cangkir sakral berada di tangan pemuda yang rela menebus orang lain ini. Ini buat kamu. Ksatria tersebut menyerahkan benda penting lain ke tangan Raiden. Ambillah. Mungkin berguna bagimu untuk berurusan dengan orang kerabat salib terbalik di masa depan. Apaan ini? Pertanyaan Raiden barusan keluar. Hasilnya, ksatria dihadapannya perlahan menghilang. Raiden dengan hati-hati melihat apa yang diberikan ksatria tersebut padanya. Berbeda dengan ksatria ilusi, benda ini sungguh ada. Itu merupakan sebuah segel, sebesar medali, kelihatannya punya sejarah yang panjang, yang sudah tua, mengandung sejenis energi penyegelan yang misterius. Ini tujuh firman. Kali ini, setan Raka Amon datang tanpa diundang meski tak dipanggil. Energi suci yang dikeluarkan oleh Raiden juga membuat cemas setan Raka Amon di pagoda. Dan saat dia melihat segel yang ditinggalkan oleh ksatria di luar, dia langsung berseru. Tujuh firman apa? Raiden menanyakan dengan penasaran. Sesudah muncul, setan Raka Amon dengan hati-hati melihat benda yang ada di tangan Raiden, lalu menegaskan. Tujuh belas firman merupakan lambang Tuhan, melambangkan hukuman terakhir. Kalau aku benar, benda ini merupakan firman keempat di antara tujuh firman. Benda ini dipunyai oleh salah satu dari ksatria abu dari Four Horsemen of the Apocalypse yang melambangkan maut. Menurut kitab suci, saat firman keempat dibuka, semua makhluk hidup akan berkata kemari. Jadi aku melihat seekor kuda putih yang kemari. Orang yang menaiki kuda disebut maut. Anjir, mungkin ksatria tadi merupakan ksatria maut di antara Four Horsemen of the Apocalypse yang dalam legenda. Setan Raka Amon cuma bisa mendecahkan lidahnya gara-gara terkejut. Four Horsemen of the Apocalypse Raiden juga mengetahui sedikit tentang hal ini di dalam buku. Menurut legenda, Four Horsemen of the Apocalypse juga dikenal sebagai empat penunggang kuda kiamat, masing-masing mewakili wabah, peperangan, kelaparan, maut. Saat Four Horsemen of the Apocalypse muncul, itu juga berarti kiamat sudah dekat. Raiden juga tidak menyangka karena kebetulan, jiwa seorang yang disangka ksatria maut akan sungguh memberinya firman. Mengenai penggunaan firman ini, bahkan setan Raka Amon yang berpengetahuan luas tak terlalu paham. Lagi pula, keberadaan dan identitas Four Horsemen of the Apocalypse sangat misterius, orang biasa tidak bisa melihat sama sekali. Dan saat melihat mereka terutama ksatria maut, itu adalah kematian. Mengenai penggunaan firman ini, aku tidak tahu. Tetapi kalau diberikan oleh ksatria maut, itu pasti punya arti yang dalam dan bahkan kegunaan yang menakjubkan. Raiden mengangguk dan menyimpan lencana yang mewakili lambang maut tanpa memikirkan terlalu banyak. Setan Raka Amon, adalah penduduk lokal, di sisinya seperti seorang pemandu, berpengetahuan luas dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Raiden menaklukkan setan Raka ini dan akhirnya memakainya saat ini. Kalau tidak, Raiden mungkin tak akan pernah tahu apa cerita lencana ini. Untuk kegunaannya, teliti nanti. Atau seperti yang dikatakan ksatria maut, itu akan berguna ketika berhadapan dengan kerabat salib terbalik. Segera, sesudah menebus semua jiwa tak berdosa di bawah Fatikan, Raiden membawa setan Raka Amon di sisinya dan melanjutkan makin dalam. Sesudah beberapa saat, mereka sampai di pintu ruang rahasia. Yang disimpan di dalamnya tentu saja merupakan cangkir sakral. Aku mau menghindari nyat. Hanya berdiri di luar pintu, setan Raka Amon merasa agak tak tahan, buru-buru bersembunyi kembali di pagoda. Energi cangkir sakral yang ada di bawah tanah ini ibarat satu-satunya terang di kegelapan, tidak cuma bisa menebus hati orang, tapi juga menghalangi segala energi jahat. Lalu, Raiden sekali lagi meluapkan energi cangkir sakral di pisaunya, sekali lagi membuka dinding batu ruang rahasia tanpa halangan apapun. Ukurannya cuma 10 meter persegi, dua kotak kayu awalnya ditempatkan di panggung yang tinggi. Namun salah satu cangkir sakral yang ada di dalam kotak kayu itu hancur sesudah dibawa pergi, kini cuma tersisa cangkir sakral terakhir. Raiden berjalan maju dengan penuh semangat, dia tak menduga perjalanan ini akan berjalan lancar. Semula tempat penyimpanan cangkir sakral tersebut harus dijaga ketat, tidak mungkin hanya batu dan pintu, pasti ada master yang menjaga. Namun selain jalan menuju dunia bawah tanah yang terbilang sulit, semua bisa dibuka oleh Raiden memakai energi cangkir sakral. Sesudah memasuki dunia bawah tanah gereja, perjalanan hampir mulus selain sejumlah besar jiwa yang mati, tidak ada satupun orang asing yang terlihat. Raiden mendatangi cangkir sakral dan hendak meraihnya. Tetapi di waktu ini, sebuah bayangan muncul di depan matanya. Seorang lelaki tua berpakaian mewah mendadak berdiri di hadapannya. Bab 1291 langkah lagi. Hem, Raiden terkejut. Dia punya pengalaman sebelum ini dan sekilas mengenalinya. Ini merupakan arwah penasaran di hadapannya. Namun melihat pakaian dan temperamen orang ini, nampaknya dia berbeda dengan arwah penasaran di luar yang menunggu penyucian. Sungguh menakjubkan hantu ini bisa tinggal di ruang rahasia ini. Orang timur, siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Orang tua tersebut tampak sangat terkejut, tak menduga wajah aneh begitu bakal terlihat di tempat ini, dia juga orang asing. Aku mau lihat cangkir sakral, Raiden cuma berjarak satu langkah dari cangkir sakral. Tidak, mata lelaki tua tersebut bersinar dengan cahaya, aku melihat niat lain di matamu. Katakan padaku, untuk apa kamu ke sini? Haha, kamu berencana ambil satu cangkir sakral lagi. Sebenarnya tidak perlu memikirkan atau menanyakan sejauh itu, mana mungkin orang kemari cuma untuk melihat cangkir sakral. Pasti ada hal lain yang ada dalam pikirannya. Diam, kamu sudah menolong begitu banyak arwah di luar, aku bisa melepasmu. Orang tua tersebut mengatakan perlahan, kamu sudah punya. Sebagian dari energi cangkir sakral, kenapa serakah dan meminta lebih banyak? Orang tua, siapa kamu? Raiden menanyakan dengan penasaran. Kalau kamu mai ada obesi, aku bisa tolong kamu. Haha. Orang tua tersebut memperlihatkan senyum tipis, kalau aku harus berkata tentang oksesi, maka oksesiku adalah melindungi seluruh Fatikan. Sebanyak. Aku adalah mantan paus sebelum ini. Paus. Dan masih mantan paus sebelum ini. Raiden kaget ketika mengetahui identitas arwah di depannya. Mendadak dia tahu mengapa tidak ada yang menjaga tempat penyimpanan cangkir sakral di dunia bawah tanah. Tampaknya pasukan arwah di masa lalu saja sudah cukup. Terlebih lagi, paus sebelum ini menjaga secara langsung, jadi makin mudah lagi. Tepat ketika Raiden sedang mempersiapkan tindakan berikutnya. Mendadak dia menyadari sesuatu yang aneh terjadi di sekeliling. Orang timur, silakan pergi dulu. Kali ini, suara paus terdengar lagi, tapi tanpa sadar matanya melirik ke arah lain. Terlihat seekor kucing hitam, seperti bayangan, muncul diam-diam di pintu ruang rahasia. Kalau itu orang biasa, tidak akan mudah untuk mendeteksinya. Tapi, baik Raiden maupun mantan paus langsung menyadari keberadaan kucing hitam tersebut dari penampilannya. Melihat hal itu, Raiden agak terpana, merasa makhluk itu seakan jatuh dari langit. Saat dia bertemu dengan ksatria itu, kesadaran spiritual menyebar di seluruh dunia bawah dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bagaimana kucing hitam ini bisa masuk dan mengikutinya? Saat Raiden bingung, paus berkata lebih dulu. Sekarang kamu di sini, mengapa kamu tidak muncul? Apa niat licikmu? Berhadapan dengan omelan paus, kucing hitam tersebut mengedipkan matanya yang besar dan bingung. Mengeong, seakan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berbahaya. Bahkan Raiden hampir tertipu oleh suara mengeong ini. Tapi, paus tidak bergeming dan mengatakan dengan mencekam, kamu diutus oleh gereja Santa Maria ya. Jangan pikir bisa menipuku dengan memakai ilmu hitam dan berubah jadi kucing. Lebih baik segera keluar. Gereja Santa Maria sama terkenalnya dengan Gereja Santo Ignatian, merupakan salah satu dari lima gereja di dunia dan terkenal di seluruh dunia. Melihat identitasnya terungkap, kucing hitam tersebut berhenti berpura-pura dan terkekeh, dalam sekejap dia berdiri tegak, menjulur, melengkung ke depan dan ke belakang. Seketika, seekor kucing hitam menjelma jadi gadis cantik di depan Raiden. Dia punya kulit coklat, rambut hitam keriting, sosok seksi, aura misterius di sekujur tubuhnya. Itu memang paranormal. Arwah paus kelihatannya tahu segalanya. Sudah lama beredar rumor bahwa ada paranormal yang diam-diam disembunyikan di gereja Santa Maria, ketika aku melihat hari ini, ternyata benar. Haha. Paranormal memperlihatkan senyum genit, sesuai perkiraan untuk paus aldebaran, walaupun sudah meninggal, masih mengetahui segalanya dan tidak bisa menutupi apapun darimu. Sayang sekali. Paus menghela nafas pelan, saat aku bereinkarnasi, aku tidak cukup kejam untuk memberantas bahaya tersembunyi seperti kalian, yang menyebabkan bencana hari ini. Paus seperti seorang nabi, secara naluriah merasakan sesuatu akan terjadi kepada cangkir sakral kali ini. Hanya dalam satu malam, satu cangkir sakral hancur, cangkir sakral lain juga diincar banyak pihak. Aku di sini untuk mengambil cangkir sakral hari ini. Paranormal memperlihatkan senyum sambil berjalan menuju paus dan cangkir sakral di belakangnya. Bab 1210 Legenda Paranormal Mendadak, keadaan di lokasi berubah secara mendadak. Raiden tak menduga dia selalu diikuti saat mengendap-endap. Paranormal muncul entah dari mana dan mengikuti dari dekat sambil mencari cangkir sakral. Labahkan berjalan menuju cangkir sakral seakan tidak ada orang di sekelilingnya, tampak mau mendapatkannya. Berhenti. Paus tampak kesal, berteriak keras, menjulurkan tangan ke depan. Mendadak, energi tak terlihat berkumpul dan langsung memukul paranormal muda tersebut mundur beberapa belas meter. Pukulan ini kelihatannya memakai seluruh energi cangkir sakral, bahkan. Raiden yang berada di samping pun terkejut. Tak diduga, para mantan paus yang cuma tersisa arwah, kelihatannya sudah menyatu dengan cangkir sakral di belakangnya, bisa memakai seluruh energi cangkir sakral untuk menundukkan musuh. Bahkan paranormal muda yang yakin memperlihatkan ekspresi kaget sesudah dipukul mundur, harus waspada. Sesuai perkiraan untuk yang mulia mantan paus. Makin kuat sesudah kematiannya. Paranormal muda memujinya. Lapun mendapat firasat bahwa paus kelihatannya sudah menyatu dengan cangkir sakral. Berhadapan dengan arwah pantang menyerah ini berarti melawan energi cangkir sakral. Dan paranormal, terutama paranormal yang jago ilmu hitam, tampak tak berdaya menghadapi cangkir sakral. Tepat ketika Raiden dan paranormal terpana. Paus sekali lagi mengeluarkan energi cangkir sakral. Raiden kembali kaget ketika melihatnya. Di depan mata, ruang di sekelilingnya seakan terbelah jadi persegi. Seketika, seluruh ruang rahasia terbagi. Raiden mengulurkan tangan dan mencoba menyentuh. Benar saja, dia menyentuh dinding ruang di sekelilingnya. Semula Raiden cuma berjarak satu langkah dari cangkir sakral di seberang. Tapi, sekuat apapun maju, sekarang tidak bisa. Tak cuma itu, Raiden saat ini seakan terkurung dalam ruang terbatas berbentuk persegi, tidak bisa keluar dari atas, bawah, depan, kiri, atau kanan. Begitu pula dengan paranormal muda di seberang juga mengalami situasi yang sama. Lah bahkan langsung diisolasi dari ruang rahasia. Jika mau makin dekat dengan cangkir sakral, dia harus melewati paling tidak tiga dinding spasial yang terpisah. Melihat hal itu, paranormal merasa lega dan memperlihatkan senyum. Kelihatannya cangkir sakral ini punya kekuatan menciptakan ruang. Kalimat ini langsung menggugah perhatian Raiden dan mengingatkannya kepada perkataan sang ksatria maut tadi. Kedua belas cangkir sakral tersebut diberkahi dengan dua belas energi yang berbeda oleh Tuhan. Mungkin cangkir sakral di depan, bisa mengendalikan ruang. Benar. Paus mengangguk, cangkir sakral ini bisa menciptakan ruang sesuka hati dan mengontrol segala sesuatu di ruang itu. Walau aku sudah mati sekarang, gara-gara arwahku dan iman yang kuat, aku bisa meminjam seluruh energi cangkir sakral. Dibandingkan dengan rata-rata orang, mendiang paus, makin beruntung dalam hal ini. Kalian berdua, silakan pergi. Dengan begitu, paus membuka jalan bagi mereka berdua untuk pergi. Selama aku di sini, kalian bahkan tidak bisa melangkah makin dekat ke cangkir sakral. Perkataannya belum sepenuhnya terdengar, Raiden merasakan dinding ruang di belakangnya mendadak menghilang. Dan membentuk garis jalan, mengantar dia pergi melalui jalur ruang eksklusif yang menuju ke atas tanah. Tapi, walau paus mempunyai niat baik, tak satu pun dari mereka berniat pergi. Raiden mau melihat perkembangan berikutnya, gara-gara paranormal belum pergi, mungkin masih ada beberapa rencana cadangan. Dan paranormal muda tidak pernah mundur melainkan maju. Aku sudah ke sini, aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Melihat pihak lain masih keras kepala, paus tidak mau basa-basi dengannya. Aku akan memberikan kalian waktu. Sebentar lagi, pintu lorong di belakang kalian akan tertutup seluruhnya. Kalau saatnya tiba, kalian akan disegel seluruhnya di ruang unik tersebut olehku, cuma bisa menunggu mati. Paus mengeluarkan ultimatum. Tapi, paranormal muda tidak setuju. Sekarang aku ke sini, aku juga menyiapkan hadiah untukmu, yang mulia paus. Aku harap kamu menyukainya. Perkataannya belum sepenuhnya terdengar, paranormal muda dengan lembut meniup bubuk di tangannya dan mengubahnya jadi bola kabut hitam, yang langsung menembus dinding ruang dan langsung menuju ke paus. Selang waktu singkat, arwah paus terasa tegang dan merasakannya sesudah menyentuh kabut aneh itu. La bisa merasakan tenaga cangkir sakral mulai meninggalkan dirinya. Ini-ini, paus terkejut. Sihir dan kejahatan jenis apa ini? Paus tak sangka dirinya bisa terpisah cangkir sakral. Kini paus, sesudah kehilangan energi cangkir sakral, tidak ada bedanya dengan arwah penasaran di dunia. Jangankan melindungi cangkir sakral, dia sendiri pun belum tentu bisa melindungi diri sendiri. Keseimbangan di dunia selalu rapuh dan mudah dipatahkan. Paranormal mudah melihat mahakaryanya dan tidak bisa menahan tawa. Selalu ada beberapa hal yang tidak dibatasi oleh ruang. Aku sudah memakai mantra misterius untuk memutuskan hubungan antara arwahmu dan cangkir sakral. Maaf, yang mulia paus, tapi kamu tidak bisa menghentikanku sekarang. Mendengar hal itu, paus kaget sekaligus marah, dia tak menduga jika ilmu hitam yang dikuasai paranormal begitu dahsyat bahkan dia pun terpengaruh. Namun tak lama kemudian, paus jadi tenang dan mengatakan dengan perasaan panik yang tersisa. Bahkan kalau kamu melakukan semua ini, semuanya sia-sia. Bahkan kalau kamu memakai ilmu hitam untuk membunuh arwahku, apa kamu masih bisa memakai ilmu hitam untuk membawa cangkir sakral. Paus merasa sedikit beruntung-untungnya, dia sudah memisahkan seluruh ruang di sekelilingnya tepat waktu. Betapapun kuatnya ilmu hitam, dia bisa melukai paus di udara, tetapi tidak akan pernah bisa menghilangkan cangkir sakral dari udara. Bisa dibilang, selama dinding spasial masih ada, semua upaya untuk mencari musuh dari jarak jauh akan sia-sia. Lagi pula, tujuan paranormal ternyata mengambil cangkir sakral, bukan membunuh arwah yang sudah meninggal. Memang, paranormal muda mengakuinya, tetapi mendadak memperlihatkan senyum misterius. Tetapi cangkir sakral bukan satu-satunya yang bisa menguasai energi ruang kita. Paranormal juga pandai dalam hal ini. Perkataannya belum sepenuhnya terdengar, sosok paranormal muda mendadak menghilang dari ruangnya. Detik selanjutnya, adegan menakjubkan muncul. Terlihat paranormal muda, seperti sedang berteleportasi, mendadak tiba 3 meter jauhnya, berdiri di depan cangkir sakral, memandang cangkir sakral di hadapannya dengan hati-hati dan senang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.